selamat siang caput siang mas besok gimana punya kabar ini alhamdulillah sekarang kok berpeci sadar tau mas mas sudah insaf ya alhamdulillah berarti tembelnya sekatak ya caput ya alhamdulillah nih obrol-obrol bareng Joko Pecok Channel ini mau ketemu dengan caput sekarang dengan selinda ini di pengan Purwosuman di luar Jawa ya caput ngomong-ngomong nama aslinya siapa sih oh nama aslinya put put siapa uput uput kok bisa dipanggil gembuk dari zamanan mas SMA SMA lara-laranya sampai masuk SMA ceritanya ya iya apa senangannya makan tembel gembuk apa ya main ke rumah temen loh iya kayak di gembuk mas ceritanya mas terus dari konceng aku sih ngerti iya kalau sekolahnya di ibuli ibuli jadi gembuk jadi gembuk jadi gembuk oh gitu eh mas aput ini bermusik itu sejak usia berapa mas sejak 2004-2005 2004-2005 itu berarti usia berapa masih sekolah atau sekolah iya selas SMA ngeband dulu atau emang langsung campur saya atau ngeband dulu langsung dandut langsung dandut iya berarti terjun itu langsung dandut ya enggak diawali dari band dulu gitu dulu awal-awal ikut nandut hai siapa mas berapa teman-teman budol aras budola aras itu grup mana itu itu mas darman msi oh mas darman jeling ya mas darman jeling itu berjalan seiring dengan nyawaktu karir mas aput semakin di rumah itu punya koleksi gitar ada berapa ini tinggal 6 mas, dulunya berapa? banyak mas, 20 ya ada, 20 itu custom atau build up? campur mas, campur, senang koleksi, oh koleksi, efeknya sendiri ada berapa? 5 ada 4, ada 4, luar biasa, gunta ganti, gunta ganti terus, ya, cak Aput sudah berkeluarga belum tadi? anak berapa? 2, oh tak kira sejak legar, sejak 6 mas, menolak tua, menolak tua, menolak tua, generasi yang menolak tua, dari 2004 sampai sekarang sudah pengalamannya di Tarop itu sudah banyak sekali ya, pahit manisnya, itu sering, paling lama itu Marsugilaras, itu berapa tahun? sejak 2006 Pak ya, ada sejak 2008 paling lama Pak, paling lama, terus gabung Zelinda ini, mulai tahun berapa? gabung Zelinda sudah hampir 3 tahun 3 tahun sampai sekarang ya, ya, alhamdulillah tetap pelancar terus, rezekinya, caput, sambil ini ngomong-ngomong rapih ya Pak bakulnya mas, mas ya bakulnya, jadi di rumah itu buka warungnya, yang goreng caput sendiri atau? iya alamatnya dimana itu bagi koncok-koncok banyak caput yang mau wetangan dirumai? jurang-jurulor jurang-jurulor paket tadi tanya rumah caput gitu sudah tahu semua ya terus, itu menunya apa saja mas? banyak mas ada lauk soleh itu banyak lauk mas hmmm lauk-lauk lele ada lele, ricah ada ricah pokoknya sayuran komplit lah iya iya komplit monggo koncok-koncok, silahkan mampir ke warungnya caput mampir dulur, mampir iya caput, selama berkeseningan di Tarut ini, pernah nggak dapat godaan dari vokalis-vokalis seperti ini? sering memang, sering mas sering, terus sikap caput sendiri gimana? sering banget eh, rasa diomongnya mas menanggap itu hahaha terlalu banyak ya hahaha yang penting tetap keluarga yang utama ya keluarga yang utama dengan koncok-koncok caput punya channel nggak sih? biar koncok-koncok nanti cari iya ada channelnya apa? caput channel caput channel, terus instagramnya? caput juga caput juga caput itu belajar gitar itu dulu awal-awalnya kok bisa tertarik di dunia seni itu gimana mas? itu awalnya main di perempatan mas iya sama temen gitaran di perempatan? iya, lama-kelamaan ada yang ngajakin oh gitu kan jadi auto didak ya? auto didak tapi sampai sekarang lebih ada skillnya terus cara melatih jari-jarinya itu ada rahasia khusus atau apa mas? trik-triknya supaya skillnya itu bagus pinjernya seperti mas aput itu kalah kulino pernah kalah kulino jam terbang ya paling utama support selalu terima kasih caput waktunya sudah ngobrol bareng silahkan tanya-tanya tentang caput di kolom komentar nanti akan saya jawab di video berikutnya terima kasih caput atas waktunya susah selalu terhentak caput dan Celinda makasih